Intro Mama-mama kece, di hari-hari mendekati waktunya bersalin pun Ola Ramlan tak mau cuma diam di rumah lho. Bener-bener deh Ola, lihat aja, belum lama ini Ola mengajak putrinya Alena jalan-jalan. Wah-wah-wah, kira-kira Mama Ola mau ajak Alena kemana ya? Yeay, kita udah sampai di Scientia Square Park, ya Alena ya. Sekarang Alena mau kemana? Kita mau storytelling dulu, Mama mau ceritain Alena atau mau feeding rabbit? Mau yang mana? Kita ke storytelling dulu ya, oke? Oke, bilang oke Mama. Oke, sayangi, jalan. Kedengarannya sih seru nih tempat ya. Alena bisa ngelakuin banyak kegiatan. Oke, langsung saja kegiatan pertama, storytelling. Kita cari-cari yuk, ini ada rabbit, eh rabbit lagi, dan ada fish. Ini mau yang mana? Fish aja? Ya, kasih tau dong, Alena pilih yang ini, gitu. Bilang. Gitu, oke. Tapi begitu mau mulai, Mama Ola agak gagal fokus deh. Oh, rupanya Mama Ola lihat rak baju. Mau cari baju nih, sempet-sempetnya gitu loh. Mermaid? Ada mermaid ya? Mau ini, mau ini. Udah ganti baju, ya. Coba muter, Mama mau lihat. Hah? Bisa nggak muter? Nggak mau. Oh, nggak mau, oke. Sekarang Alena ikut Mama ya, aku mau bacain cerita ini. Mau? Mau ya, kita ikut baca cerita di situ ya. Oke? Oke, sayangnya, let's go. Dan setelah menyulap Alena jadi mermaid alias Putri Duyung, dengan nafas sedikit ngos-ngosan, Ola mulai membacakan dongeng. Kiss dulu tapi. Nih, kok dilap? Mana sih? Kok dilap? Tidak, tidak bisa diam. Dia terkikik dan meliuk. Tuh, itu namanya meliuk tuh. Dia melejit dan melekuk. Melejit loh. Kata-katanya ada melejit dia di sini. Sampai ibunya bosan padanya, bermain dan berenang lah. Keluar sampai kamu lelah. Katanya gitu. Nah, tidurnya bengong ya. Gimana bengong ya mukanya? Ha, 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 ha. Udah, akhirnya tidur pulang. Ketemu sama mamanya lagi. Yeay. Sekarang Alina mau ganti baju dulu lagi. Terus kita ke kasih makan rabbit. Iya. Oke. Udah ganti baju? Iya. Udah ganti baju? Iya. Kalau rabbit, makannya apa? Carrot. Carrot. Oh. Kalau carrot, warnanya apa? Orange. Pintar. Nah, ngomong-ngomong soal kelinci. Jadi penasaran, berani gak Alina sama hewan berkuping panjang itu ya? Kita tes aja yuk. Sekarang saatnya segmen I Dare You. Tuh, so many. Takut gak? Takut. Ninja, ninja, ninja. Enggak, gak ngapa-ngapaku. Alina mau siapin. Ayo, ayo, mamah, mamah, mamah. Tuh, dia gak ngapa-ngapaku. Takut, takut. Ya, sayang sekali. Alina masih agak malu nih sama si rabbit. Oh, no. Baiklah, kalau gitu kita coba ke hewan lucu lainnya yuk. Tantangan kedua, memberi makan ikan mas. Ambil makanannya, Alina ambil. Kasih makan ikan mas. Iya, satu lagi. Mau dua atau satu? Satu dulu. Oke. Ini sini, sayang. Alina lempar. Lempar. Wuhuu. Sini, sini. Majuan, majuan. Lagi. Lempar. Wih, ganteng. Sabar, Alina. Ya, siap. Yeay. Yeay. Berhasil. Kalau sama ikan mas, Alina berani tuh. Dari kolam ikan mas, Mama Ola ajak Alina lihat butterfly atau kupu-kupu. Ayo tebak. Kali ini, Alina berani apa malu sama kupu-kupu. Oke, Alina, coba lihat kupu-kupu ada di dalam. Oh, mau keluarin Alina, mau nggak pegang kupu-kupu? Nggak mau. Mau lihat kebombongnya? Mau buka ya. Mama, saya minta. Ah, jangan. Nggak boleh pegang. Nanti aku. Ya, udah. Alina lihat di situ. Alina lihat apa? Di situ Alina lihat di situ. Oh, gitu. Ada warna apa aja kupu-kupunya? Ini warna-warni. Oh, ada warna-warni. Terus Alina pegang nggak tadi kupu-kupunya? Pegang-pegang yang bijinya. Bijinya? Emang kupu-kupu punya biji? Baru tahu. Oh, Alina megang kepong-pong. Oh, gitu. Seru ya, Mam. Dalam petualangan ibu anak ini. Meski perutnya sudah sangat buncit, semua itu dilakukan Ola demi menyenangkan putrinya sebelum ia melahirkan calon adik Alina. Dan pada Jumat 3 November lalu, Ola melahirkan bayi perempuan di rumah sakit ibu dan anak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Wah, selamat ya, Ola. Dan buat Alina, harus sayang ya sama dede. Oke, deh. Wih, hebat. Lagi-lagi. Dua. Dua. Diga. Tiga. Oke. Kembali di Mama & Kids Mama Maki Ece. Sekarang nih, Samantha sama Mama lagi di Kids Club. Dimana di Kids Club ini kita bisa bermain sambil belajar. Dan tentunya nih bisa melatih mau tarik halis anak-anak. Oh iya nih, gak cuman kegiatan aku aja yang banyak sama anak aku hari ini. Banyak juga lolok bagi kalian yang menarik. Penasaran? Mau tau? Sabar dulu. Karena kita pasti jaket kembali setelah juga iklan yang satu ini. Eh, tapi ngomong-ngomong tadi Samantha ada nulis apa ya? Sesem, tadi nulis apa sih nak? Coba kasih lihat nih sama Mama Mama Kece di rumah yuk. Aaaaaaah. Hei Pemirsa Mom & Kids, apa kabar? Pasti Pemirsa pada bingung ya, aku lagi ngapain sama Mbak Jo.